Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kisah para rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28 saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi bapak ibu saudara sekalian sementara itu datanglah ke Ephesus seorang Yahudi bernama Apollos yang berasar dari Alexandria ia seorang yang fasi berbicara dengan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah karena Apollos ingin menyeberang ke Achaia saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid disitu supaya mereka menyambut dia setibanya di Achaia maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya sebab dengan tak jemuh-jemuhnya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias saudara yang dikasih Tuhan di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini Lukas yang merupakan penulis dari kisah para rasul menyeruti pelayanan dari Apollos saudara Apollos dikatakan berasal dari Alexandria di Mesir Alexandria di Mesir pada saat itu merupakan pusat kebudayaan Yunani dan pusat daripada intelektual di wilayah kekaisaran Romawi semua orang kalau mau memperdalam ilmunya biasanya mereka akan pergi salah satu tempat yang paling strategis dan paling banyak sumber dayanya adalah Alexandria ada begitu banyak literatur di sana bahkan perpustakaan terbesar pun pada saat itu berada di Alexandria nah saudara Apollos adalah orang Yahudi tapi dia berasal dari Alexandria dan rupanya dia adalah orang yang sangat terpelajar karena itu Lukas menjelaskan bahwa dia dikatakan sebagai orang yang fasih berbicara karena pada saat itu memang salah satu syarat untuk orang yang belajar di pendidikan-pendidikan tinggi adalah ahli dalam berbicara atau disebut dengan istilah retorika dan juga dia juga menguasai hal-hal kitab suci jadi rupanya dia bukan hanya belajar tentang retorika atau seni berbicara yang memang khas dalam masyarakat Yunani Romawi pada saat itu tapi dia juga mendalami budayanya imannya sebagai seorang Yahudi yaitu dia menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci dan dikatakan juga disitu bahwa ia sangat bersemangat jadi dia menguasai dia fasih berbicara menguasai ajaran-ajaran dari Yunani dan Romawi dan dia juga mendalami kitab suci dan bukan hanya itu saja dia adalah orang yang bersemangat untuk mengajarkan tentang Kristus saudara Apollos merupakan paduan dari berbagai kemampuan dan semangat yang luar biasa dan karena itu dia menceritakan tentang Kristus dengan sangat berani dan saudara ketika dia menjelaskan tentang alkitab banyak orang kemudian menjadi kagum dengan dia tapi ketika Aquila dan Priscila mendengar bahwa ketika dia mengajarkan tentang baptisan dia hanya mengenal baptisan Yohanes dan karena itu Aquila dan Priscila mengajak dia pergi ke rumah mereka dan dengan teliti mereka mengajarkan ajaran-ajaran Kristen yang telah mereka terima dari para rasul kepada Apollos dan Apollos kemudian menerima ajaran para rasul itu dan dikatakan disana ia kemudian melayani di kota Akhaya dan dia sangat berguna bagi jemaat disana saudara yang dikasih Tuhan salah satu hal menarik daripada kisah ini adalah ketika Aquila dan Priscila mendengar bahwa Apollos yang sangat bersemangat untuk mengajarkan firman Tuhan itu mengajarkan hal yang ya agak kurang lengkap pada saat itu dikatakan disana bahwa dia hanya mengajarkan atau mengenal baptisan Yohanes dan tidak mengenal baptisan dalam nama Tritunggal nah saya kira banyak orang Kristen juga berpikir bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan yang sama yang diajarkan Kristus tapi ini merupakan dua baptisan yang berbeda baptisan Yohanes adalah baptisan yang memang diajarkan atau dipraktekan dalam masyarakat Yahudi itu adalah tradisi yang disebut dengan istilah mikveh mikveh adalah ritual yang digunakan untuk membaptis orang yang biasanya berasal dari non-Yahudi suku non-Yahudi yang ingin menjadi agama Yahudi atau pengalut agama Yahudi mereka biasanya dibaptis disitu sebagai tanda bahwa mereka sudah atau sebagai simbol bahwa mereka sudah di mereka mau bertobat jadi mikveh sebenarnya merupakan baptisan pertobatan tapi Tritunggal baptisan di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu bukan hanya baptisan pertobatan mikveh itu baptisan pertobatan tapi baptisan Tritunggal adalah baptisan yang memang secara spiritual itu membuat kita dosa-dosa kita dimatikan di dalam kematian Kristus lalu roh kita dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus karena itu setelah orang dibaptis atau pada saat kita dibaptis dikatakan bahwa kita mati di dalam dosa-dosa kita dengan kematian Kristus melalui baptisan lalu kita kemudian dibangkitkan melalui kebangkitan Kristus melalui baptisan ketika kita diangkat dari dalam air kita pun dibangkitkan pada saat itu karena itu saudara baptisan di dalam nama Tritunggal merupakan penyatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus nah ketika Aquila dan Priscila mengetahui kesalahan dari Apolos dalam mengajar tentang baptisan mereka kemudian memanggil dia ke rumah mereka dan mengajarkan ajaran-ajaran dari para rasul kepada mereka tentu saja disitu tentang juga baptisan dalam nama Tritunggal nah saudara yang dikasih Tuhan salah satu hal yang bisa kita pelajari daripada sikap Aquila dan Priscila adalah ketika mereka mengetahui Apolos melakukan kesalahan mereka tidak menggosipkannya di belakang sebaliknya mereka memanggil dia ke rumah mereka menjelaskan hal yang benar kepada dia dan dari sikap Apolos juga Apolos sangat rendah hati meskipun dia adalah orang berpengetahuan yang cukup luas tapi dia mau merendahkan hati mendengarkan ajaran dari Aquila dan Priscila dan hasilnya ia menjadi sangat efektif dalam melayani Tuhan dikatakan disana bahwa dia sangat berguna bagi jemaat saudara sebagai orang Kristen hendaklah kita juga menjadi anak Tuhan yang tidak menggosipkan kelemahan daripada saudara-saudara seiman kita sebaliknya jika dimungkinkan hendaklah kita menegur mereka dengan kasih kita menerangkan kepada mereka apa yang salah dan apa yang seharusnya mereka lakukan atau kalaupun kita tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan mereka hendaklah kita tidak menceritakan kesalahan-kesalahan itu kepada orang lain yang mungkin tidak punya hubungan dengan mereka saudara marilah kita mengingatkan kesalahan saudara-saudara kita dengan kasih mari saudara kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini saudara apakah anda sudah menjadi orang yang menegur kesalahan saudara dengan kasih marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk membantu kita menegur saudara seiman kita dengan kasih jika kita menemukan kesalahan mereka dan biarlah kita juga memberikan kepada Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan untuk tidak menceritakan kesalahan-kesalahan mereka kepada orang lain terima kasih selamat menikmati saudara saudara hendaklah kita selalu mengingatkan saling mengingatkan antara sesama saudara seiman mari saudara kita tundukkan kepala kita berdoa ya Tuhan Allah Bapak kami yang bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami terima kasih jika sampai saat ini engkau masih menjaga dan melindungi kami kami percaya itu karena kasih dan karuniamu kepada kami Bapak kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami bahwa sebagai seorang saudara seiman hendaklah kami juga menjadi alat di tanganmu untuk memperbaiki saudara seiman kami dengan cara tidak menggosipkan kesalahan-kesalahan mereka tapi juga memanggil mereka menegur mereka dengan baik Tuhan Yesus dan penuh kasih ajar kami untuk melakukan firmanmu ini Tuhan sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tanganmu Tuhan semua hal yang kami kerjakan hari ini dari pagi siang sampai malam nanti biarlah kami semua mengerjakannya hanya untuk kemuliaan namamu saja Tuhan terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada ala Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga haleluya amin amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi selamat beraktifitas dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian